1 Samuel 1 ayat 1-18 Ada seorang laki-laki dari Ramathayim Zofim Dari pegunungan Efraim Namanya Elkanah bin Yeroham Bin Elihu Bin Tohu Bin Zub Seorang Efraim Orang ini mempunyai dua istri Yang seorang bernama Hana Yang lain bernama Penina Penina mempunyai anak Tetapi Hana tidak Orang itu dari tahun ke tahun Pergi meninggalkan kotanya Untuk sujud menyembah Dan mempersembahkan korban kepada Tuhan Semesta alam di Silo Di sana yang menjadi imam Tuhan Ialah kedua anak Eli Hofni dan Pinehas Hofni dan Pinehas ini laki-laki Dulu di gereja kita ada namanya Hofni Perempuan Tetapi dalam salinan Alkitab Hofni dan Pinehas ini adalah laki-laki Pada hari Elkanah mempersembahkan korban Diberikannya lah kepada Penina istrinya Dan kepada semua anaknya yang laki-laki Dan perempuan Masing-masing sebagian Meskipun ia mengasihi Hana Ia memberikan kepada Hana Hanya satu bagian Sebab Tuhan telah menutup kandungannya Tetapi madunya Yaitu Penina Selalu menyakiti hatinya Supaya ia gusar Karena Tuhan telah menutup kandungannya Demikianlah terjadi Dari tahun ke tahun Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan Penina menyakiti hati Hana Sehingga ia menangis Dan tidak mau makan Lalu Elkanah suaminya berkata Kepadanya Hana Mengapa engkau menangis Dan mengapa engkau tidak mau makan Mengapa hatimu sedih Bukankah aku Lebih berharga bagimu Daripada sepuluh anak laki-laki Ad 9 Pada suatu kali setelah mereka habis makan Dan minum di silu Berdirilah Hana Sedang Imam Eli duduk di kursi Dekat tiang pintu baik suci Tuhan Dan dengan hati pedih Ia berdoa kepada Tuhan Sambil menangis Terseduh Sebelas Kemudian bernasarlah Ia katanya Tuhan semesta alam Sama seperti bujian kita tadi Kuduslah Tuhan Allah semesta alam Hana juga doanya sama Tuhan semesta alam Jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan Sengsara hambamu ini Dan mengingat kepadaku Dan tidak melupakan hambamu ini Tetapi memberikan kepada hambamu ini Seorang anak laki-laki Seorang anak laki-laki Maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan Untuk seumur hidupnya Dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya Ketika perempuan itu terus menerus berdoa dihadapan Tuhan Terus menerus berdoa dihadapan Tuhan Maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya Dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak Tetapi suaranya tidak kedengaran Maka Eli menyangka perempuan itu Mabuk Lalu kata Eli kepadanya Berapa lama lagi Engkau berlaku sebagai orang mabuk Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu Tetapi Hana menjawab Bukan tuanku Aku seorang perempuan Yang sangat bersusah hati Anggur ataupun minuman yang memabukkan Tidak kuminum Melainkan aku mencurahkan isi hatiku Di hadapan Tuhan Janganlah anggap Hambamu ini seorang perempuan Dursila Sebab karena besarnya cemas Dan sakit hati Aku berbicara demikian lama Jawab Eli Pergilah dengan selamat Dan Allah Israel akan memberikan kepadamu Apa yang engkau minta Daripadanya Sesudah itu berkatalah perempuan itu Biarlah hambamu ini mendapat Belas Kasihan Daripadamu Lalu keluarlah perempuan itu Ia mau makan Dan mukanya Tidak muram lagi Tolong selainnya Daniel Saya berikan judul renungan pada kita pada hari ini Rahmat Tuhan Di atas Rumitnya Kehidupan Saat ini kita sudah masuk Di akhir zaman Di zaman yang sulit Dan kita melihat Hidup semakin lama Semakin rumit Dan Rahmat Tuhan Saya sudah sampaikan Dalam renungan dua minggu yang lalu Bagi Bapak Ibu yang belum Menikmatinya Mungkin bisa cek di Youtube GPD Marantan Siantar Sekalipun rumit Kehidupan ini Rahmat Tuhan Mempunyai sifat apa Bapak Ibu Berlimpah Selalu baru setiap hari Tidak pernah habis Tidak tergantung pada Keadaan Hidup kita Sebab Rahmat Tuhan itu Selalu berlimpah Dan dia Lebih besar Daripada rumitnya Hidup Termasuk dalam Rumitnya hidup Hana Kita akan lihat Mungkin cerita ini Sudah sering kita dengar Sewaktu sekolah minggu Tapi hari ini Saya akan mengajak Bapak Ibu untuk Membuka mata kita Betapa rumitnya Hidup Hana Next Siapa Hana Hana artinya Favor Hana artinya Kasih karunia Belas kasih Dua minggu lalu Saya sudah sampaikan Apa arti Rahmat Tuhan Rahmat Tuhan artinya Belas kasih Kemurahan Atau Kasih karunia Namanya Hana Namanya Favor Kasih karunia Penuh rahmat Tetapi apa yang terjadi Pada rahmat Pada Hana ini Hana ini Hidupnya Rumit Next Yang pertama Hasratnya Bertahun-tahun Tidak terwujud Namanya Hana Namanya penuh Kasih karunia Namanya penuh Rahmat Eh Kok hasratnya Tidak terwujud Katanya GPDI Maranata Tahun rahmat Tuhan telah datang Eh Kenapa hasratnya Belum terwujud Katanya GPDI Maranata Sudah bikin KKR Tahun rahmat Tuhan Eh Kenapa hasratnya Tidak terwujud Tahun demi tahun Kita mengalami Hidup yang rumit Tapi percayalah Di tengah kehidupan Yang rumit Sekalipun Rahmat Tuhan Tetap ada Bertahun-tahun Hana mengalami Harapan Yang tertunda Next Amsal 13 Berkata Harapan yang tertunda Harapan yang tertunda Bertahun-tahun Membuat hidup Hana Sedih Menyedihkan hati Tetapi Keinginan yang terpenuhi Adalah pohon Kehidupan Setiap kita Pasti punya hasrat Kalau ada orang yang Tidak punya hasrat Itu patut Dipertanyakan Apa Kenapa dalam hidup ini Dia tidak punya hasrat Dan hasrat yang saya bahas Disini Bukan hanya hasrat Keturunan Hasrat disini Kita pasti punya hasrat Pengen punya rumah Pengen punya pekerjaan Pengen anak-anak kita Berhasil Pengen anak-anak kita Mendapatkan sesuatu yang Masa depan yang penuh Dengan damai sejahtera Itu mungkin hasrat kita Mungkin hasrat kita Ada kerinduan suami kita Ingin ikut beribadah Bersama dengan kita Mungkin ada hasrat kita Sakit penyakit kita Diangkat oleh Tuhan Hasrat kita Mungkin bertahun-tahun Tidak terwujud Sudah ikut KKR Sudah ikut melayani Tuhan Tapi kenapa hasrat kita Tidak terwujud Harapan yang tertunda Menyedihkan hati Termasuk Kepada Hana Nama Hana Artinya rahmat Nama Hana Artinya kasih karunia Tapi kenapa Hasrat Hana Tidak terwujud Bertahun Tahun Bukan cuma satu tahun Kami menanti Esther Itu satu setengah tahun Satu setengah tahun saja Telinga saya sudah panas sekali Kalau ada orang menanya Berapa anggota Itu baru satu setengah tahun Saya tidak bisa bayangkan Hana setiap tahun Setiap tahun demi tahun Menghadapi Kepedihan hati Kenapa? Karena hasratnya tertunda Next Yang kedua Rumitnya hidup Hana Dikatakan tadi Tuhan Menutup Kandungannya Di dalam Alkitab Hanya dua orang Hanya dua kali Tuhan mengatakan Tuhan menutup Kandungan Yang pertama ini Kepada Hana Kemudian Satu lagi adalah Ketika Abi Melek Berusaha untuk Merebut Sarah Istri Abraham Dalam kejadian 20 Dikatakan Saat itu Abraham berkata Bahwa Sarah itu Adalah Saudaranya Bukan istrinya Karena Abraham berkata Sarah itu Saudaranya Maka Abi Melek Menyuruh Sarah Untuk mendatangi dia Karena Abraham Tadi bilang Sarah itu Saudaranya Sehingga apa? Tuhan marah Kepada Abi Melek Walaupun Abi Melek Belum menjamah Sarah Tapi Tuhan sudah marah Dan mengakibatkan Semua perempuan Di istana Abi Melek Ditutup Kandungannya Sampai akhirnya Abi Melek Berkata kepada Tuhan Tuhan aku salah apa? Apa salahku? Aku belum menyentuh Sarah Dan Abraham sendiri Berkata Bahwa Sarah itu adalah Saudaranya Bukan istrinya Salahku dimana Tuhan? Tanya Abi Melek Akhirnya apa? Next Di dalam Kejadian 20 ayat 17 Sampai 18 Dikatakan Lalu Abraham Berdoa kepada Allah Dan Allah Menyembuhkan Abi Melek Dan istrinya Dan budak-budak Perempuannya Sering hingga Mereka melahirkan anak Sebelumnya dikutuk oleh Tuhan Dihukum oleh Tuhan Sebab tadinya Tuhan Telah menutup Kandungan Setiap perempuan Di istana Abi Melek Karena Sarah Istri Abraham itu Jadi di dalam Alkitab Tuhan menutup kandungan Berarti karena hukuman Mungkin Hana juga berpikir Dalam hidupnya Saya salah apa? Saya Salah saya apa Tuhan? Kok hidup saya rumit Tuhan menutup kandungan saya? Kalau Sarah Atau Ripka Itu dikatakan Mandul Tidak ditutup kandungannya Oleh Tuhan Tetapi kenapa Hana Ditutup kandungannya Oleh Tuhan? Apakah saya dihukum Oleh Tuhan? Padahal tadi Namas Hana Berarti Rahmat Nama Hana Berarti Kasih Karunia Apa yang salah? Sehingga Hana Ini setiap hari Dia berpikir Aku salah apa Tuhan? Aku dosa apa Tuhan? Kalau Abi Melek Dia sudah bertanya kepada Tuhan Dan Tuhan menyembuhkannya Tuhan menyembuhkan Membuka kandungan setiap perempuan Di istana Abi Melek Walaupun tadinya Tuhan marah Rahmat Tuhan Itu jauh lebih besar Daripada hukuman Tuhan Sesaat saja Tuhan marah Tetapi sepanjang umur hidup kita Rahmat Tuhan Selalu baru Hana Hidupnya rumit Sudah bertahun-tahun Hasratnya tidak terwujud Ada suatu perasaan Di dalam hidupnya Apakah Saya Dihukum Oleh Tuhan? Apakah saya Dihukum oleh Tuhan Sehingga Kandungan saya Tertutup? Buktinya suami saya Pengambil Penina Dan Penina Punya anak laki-laki Punya anak perempuan Berarti Apakah ada yang salah Dalam hidup saya? Next Kita lihat lagi Rumitnya hidup Hana Dia mengalami sakit hati Kenapa dia sakit hati? Setiap hari Penina mengecek Hana Namanya Hana Namanya Favor Namanya Rahmat Tuhan Tapi Tidak punya Keturunan Katanya Rahmat Tuhan Tapi hidupnya Dihukum oleh Tuhan Setiap hari Penina Menyakiti Hati Hana Dan Hana Hidup di dalam Pahitnya Poligami Kita bersyukur Kepada Tuhan Gereja Pantai Kosta Di Indonesia Tidak mengenal Yang namanya Poligami Menikah antara Satu laki-laki Dan satu perempuan Seumur hidup Sampai maut Memisahkan Dan saya Tidak pernah Menemukan Poligami Di dalam Alkitab Yang berakhir Bahagia Tidak ada Kisah Isak Dan Ripka Adalah kisah Pernikahan Yang sangat indah Isak Sampai Kepada Saur Matua Kenapa Dia tidak Mengalami Poligami Berbeda dengan Abraham Abraham Poligami Berbeda dengan Isak Sorry Berbeda dengan Yaakub Yaakub Poligami Setiap hari Hana mengalami Sakit hati Dalam Palhitnya Poligami Setiap hari Penina mengecek dia Namanya Rahmat Namanya Kasih Karunia Tapi kok Tidak mengalami Berkat Tuhan Next Amsal 27 Ayat 3 Batu adalah berat Dan pasir pun Ada beratnya Tetapi Lebih berat Dari kedua-duanya Adalah sakit hati Terhadap Orang bodoh Kita tidak bisa Mengendalikan Orang lain Berkata apa Tentang kita Kita tidak bisa Mengendalikan Ribuan orang Di luar sana Yang ingin Berkata-kata Kepada kita Tapi jangan Sampai kita Mengalami sakit hati Terhadap Orang bodoh Berkat kita Tidak ditentukan Oleh perkataan Orang lain Berkat kita Tidak ditentukan Oleh status Orang lain Berkat kita Tidak ditentukan Oleh apa kata Orang lain Tentang hidup kita Tapi berkat kita Ditentukan oleh Perkataan Firman Tuhan Haleluya Jangan sakit hati Kalau ada orang Mengejekmu Jangan sakit hati Kalau ada orang Ingin menjatuhkanmu Berkatmu Rahmat Tuhan Tidak ditentukan Oleh perkataan Mereka Tapi berkat Tuhan Ditentukan oleh Rahmat Tuhan Semata-mata Next Rumitnya kehidupan Hana Hana tadi dikatakan Saya sangat cemas Kenapa Hana cemas? Karena Hana terancam Kehilangan Masa depan Dan garis Keturunan Bagi orang Israel Bagi bangsa Yahudi Garis keturunan Garis keturunan Itu sangat Penting Bagi orang Israel Bagi bangsa Yahudi Garis keturunan Itu sangat penting Bahkan silsila Yesus pun Ditentukan dengan Garis keturunan Ada garis keturunannya Sama seperti orang Bata Bahkan Memiliki Anak perempuan Saja Dalam garis keturunan Dapat dipastikan Garis keturunan Akan dihapus Dari tengah-tengah Kaum Bangsa Israel Karena bangsa Israel Hanya menganut Sistem Anak laki-laki Penerus keturunan Kita hidup di zaman Kasih Karunia Anak laki-laki Anak perempuan Itu sama saja Bukan berarti Bapak ibu yang tidak punya Anak laki-laki Maka garis keturunannya Dihapus Kita tidak seperti itu Tapi bangsa Israel Kalau tidak punya Anak laki-laki Dia akan dihapus Dari garis keturunan Kita akan lihat dalam kisah Zela Fehat Di dalam bilangan 27 Ayat 4 Next Mengapa nama ayah kami Harus hapus Dari tengah-tengah kaumnya Nama Zela Fehat Oleh karena Ia tidak mempunyai Anak laki-laki Wah kejam sekali Bangsa Yahudi ini Tidak punya anak laki-laki Dihapus Dari tengah-tengah kaumnya Berilah kami tanah milik Di antara saudara-saudara Ayah kami Akhirnya apa Tuhan berkata Kalau anak perempuan itu Boleh memiliki Aliwaris Tetapi dia harus menikah Dengan saudara Dari keturunan ayahnya Sehingga apa Anak laki-laki itu Dianggap sangat penting Dan Hana Terancam kehilangan Masa depan Karena nanti dia akan Digantikan oleh Penina Kalau Hana Tidak punya keturunan Maka otomatis Namanya akan dihapus Dari silsilah Elkana Dari suku Efraim Kenapa Karena dia tidak punya Anak laki-laki Kalau dia tidak mempunyai Anak laki-laki Bahkan punya anak perempuan pun Dia akan dihapus Kenapa Penina Sudah punya Anak laki-laki Next Rumitnya hidup Hana Yang kelima Ia tidak mendapatkan Penghiburan Bahkan dari suaminya Suaminya tidak berhasil Membujuk dia Makan Wanita Kalau sudah Merajuk Itu ditandai Dia tidak Mau makan Jadi bapak-bapak Kalau suaminya Tidak mau makan Harusnya Lebih peka lagi Disini Elkana Mencoba Membujuk Tapi dia Tidak bisa Membuat hati Hana Terhibur Elkana Boleh dikatakan Dia orang terpandang Karena dia Mempersembahkan Daging Untuk Korban Dia tidak Mempersembahkan Burung Tekukur Berarti dia Bukan orang Miskin Dan Elkana Adalah orang Yang sanggup Poligami Orang yang sanggup Poligami Adalah orang Yang sanggup Secara harta Untuk Membagi Kepada Istri-istrinya Bahkan Elkana Di dalam terjemahan Lama Mengatakan Penina Dia kasih Dengan anak-anaknya Satu bagian Tetapi kepada Hana Di dalam terjemahan Lama Dikatakan Dia memberikan Bagian yang Terbaik Kepada Hana Tetapi Walaupun Sudah diberikan Bagian yang Terbaik Hana Tidak Mau Makan Hatinya Sedih Sangat Bersusah Hati Kita mau Lihat Kenapa Elkana Ini Salah Dalam Menghibur Istrinya Next Di dalam 1 Samuel 1 8 Dikatakan Bukankah Aku Agak Aneh Elkana Ini Dia lebih Mementingkan Dirinya Bukankah Aku Lebih Berharga Daripada Sepuluh Anak Laki-laki Ini Agak Aneh Dia harusnya Menghibur Hana Bukan Dengan Penunjukkan Keakuannya Betul Ibu-ibu Masa ketika Dia sudah Susah Elkana Bukankah Aku Lebih Berharga Daripada Anak Laki-laki Ini Seharusnya Elkana Bukankah Engkau Cantikku Yang Lebih Berharga Daripada Sepuluh Anak Laki-laki Ini Elkana Tidak Berhasil Menghibur Hana Dia bilang Malah Menonjolkan Aku Yang Lebih Berharga Daripada Sepuluh Anak Laki-laki Ini Padahal Hana Sangat Butuh Penghiburan Dari Suaminya Dari Orang Yang Terdekat Dari Orang Yang Dianggap Bisa Menghibur Tidak Bisa Kenapa Penghiburan Sejati Hanya Dikerjakan Oleh Roh Kudus Sia-sia Kita Berharap Pada Manusia Kalau Mereka Mau Menghibur Kita Mungkin Mereka Bisa Menghibur Kita Satu Kali Dua Kali Tapi Kita Tidak Tahu Di Belakang Kita Mereka Betul Menghibur Kita Atau Justru Menertawakan Kita Bukankah Engkau Lebih Berharga Bagiku Itu Seharusnya Yang Diucapkan Oleh Elkana Tapi Elkana Tidak Mengucapkan Itu Dia Justru Membanggakan Dirinya Aku Lebih Berharga Egoi Sekali Elkana Ini Dan Hana Tidak Mendapatkan Penghiburan Lima Rumitnya Kehidupan Hana Sudah Kita Baca Hasratnya Bertahun-tahun Tidak Terwujud Membuat Hatinya Bersedih Dia Bertanya-tanya Apakah Ditutup Kandungan Ini Seperti Juga Istana Abimelek Dihukum Tuhan Setiap Hari Hatinya Sakit Disakiti Oleh Penina Dalam Pahitnya Poligami Dia Terancam Dihapus Dari Garis Keterudan Suku Efraim Yang Kelima Suami Terdekatnya Pun Tidak Bisa Memberikan Penghiburan Dua Minggu lalu Sudah Saya Sampaikan Next Ketika Rahmat Tuhan Ditahan Apa Yang Harus Kita Lakukan Satu-satunya Cara Ketika Rahmat Tuhan Ditahan Berdoa Tidak Ada Jalan Lain Tidak Ada Jalan Lain Ibadah Doa Sabtu Masih Sepi Dari Jemaat GPDI Maranata Saya Bertanya Apakah Rahmat Tuhan Sudah Berlimpah Limpah Kepada Semua Jemaat GPDI Maranata Ketika Rahmat Tuhan Ditahan Firman Tuhan Berdoa Di Dalam Rumahku Ketika Rahmat Tuhan Ditahan Untuk Tujuan Kebaikan Sekali Lagi Bukan Untuk Dihukum Oleh Tuhan Tapi Rahmat Tuhan Ditahan Untuk Mengerjakan Kebaikan Tugas Kita Apa Kalau Rahmat Tuhan Ditahan Berdoa Dan Hari Ini Doa Yang Seperti Apa Yang Doa Hana Lakukan Yang Pertama Berdoa Dengan Rendah Hati Sama Seperti Lagu Kita Tadi Kudatang Tuhan Dalam Kerinduan Berhiaskan Kekudusan Kudus Kudus Tuhan Allah Semesta Alam Di Dalam Doa Itu Di Ayat 11 Hana Berkata Tuhan Semesta Alam Adakah Kita Ketika Datang Berdoa Tadi Menyembah Kepada Tuhan Tuhan Semesta Alam Engkau Yang Mengatur Segala Masa Dan Waktu Engkau Yang Sanggup Menahan Rahmatmu Tapi Engkau Juga Allah Yang Sanggup Untuk Memerintahkan Rahmatmu Menyongsong Kepada Kami Sifat Rahmat Tuhan Tidak Perlu Dikejar Tapi Dia Disongsong Caranya Apa Berdoa Berdoa Dengan Berkata Tuhan Semesta Alam Tuhan Yang Empunya Segala Masa Dan Waktu Tuhan Yang Menguasai Hidup Seluruh Manusia Tuhan Penguasa Jagad Raya Ini Jika Engkau Sungguh Sungguh Memperhatikan Sengsara Hambamu Apa Sengsara Hana Hasrat Bertahun Tahun Tidak Terwujud Setiap Hari Dihina Di Ejek Orang Yang Dia Harap Untuk Menghibur Tidak Bisa Menghibur Hana Datang Dengan Berendah Hati Sudahkah Kita Mau Datang Kepada Tuhan Dengan Kerendahan Hati Bukan Sekedar Kebiasaan Datang Hari Minggu Tapi Kita Benar-benar Datang Mau Berdoa Kepada Tuhan Kita Merendah Di hadapan Tuhan Satu-satunya Kunci Untuk Membuka Pintu Rahmat Tuhan Berdoa Bapak Ibu Silahkan Cari Boleh Kasih Tahu Ke Saya Kalau Ada Cara Lain Untuk Membuka Rahmat Tuhan Selain Berdoa Gak Ada Berdoa Dengan Rendah Hati Berdoa Kita Tidak Punya Kemampuan Apa-apa Di Semesta Alam Ini Kita Dibandingkan Dengan Semesta Alam Ini Sangat Kecil Sangat Kecil Jangan Ada Menganggap Dirinya Hebat Jangan Ada Menganggap Dirinya Bisa Melakukan Segala Sesuatu Karena Kemampuannya Karena Kepintarannya Bukan Dibandingkan Dengan Alam Semesta Ini Kita Tidak Ada Apa-apanya Katakan Tuhan Semesta Alam Pelihara Hidup Kami Tuhan Semesta Alam Perintahkan Rahmatmu Menyongsong Kepada Kami Saat Ini Mungkin Hasratmu Bertahun-tahun Belum Dijawab Oleh Tuhan Saya Tidak Tau Mungkin Engkau Sudah Diberkati Dengan Keturunan Tapi Ada Hasrat Yang Lain Setiap Kita Punya Hasrat Dan Adalah Hal Yang Lahiri Adalah Hal Yang Normal Di Antara Kita Setiap Jemaat Untuk Memiliki Hasrat Karena Hasrat Itu Membuat Kita Bergerak Hasrat Itu Membuat Kita Untuk Tetap Dalam Hadirat Tuhan Untuk Berkata Tuhan Aku Masih Memiliki Hasrat A B C D Puaskan Tuhan Tuhan Dia Memuaskan Hasratmu Memahkotai Hidupmu Dan Memuaskan Hasratmu Dengan Rahmat Dan Kebaikan Berdoa Dengan Rendah Hati Jangan Malu Menangis Ya Mungkin Ada Orang Yang Mengecek Mu Ah GPD Maranata Kerjanya Cuma Nangis Nangis Ah GPD Maranata Doanya Terus Tidak Ada Apa-apa Terus Terus Berdoa Dengan Rendah Hati Ingat Sekali Lagi Jawaban Doamu Tidak Ditentukan Oleh Komentar Orang Lain Tidak Ditentukan Oleh Status Orang Lain Tapi Ditentukan Oleh Rahmat Tuhan Yang Kedua Berdoa Menyenangkan Hati Tuhan Ketika Hana Berdoa Dia sudah Menyembah Dia katakan Tuhan Semesta Alam Perhatikan Sengsaraku Kau bisa Berkata Kepertuan Perhatikan Sengsaraku Perhatikan Kerinduanku Tuhan Tapi Jangan Lupa Di dalam Doanya Hana Berdoa Untuk Menyenangkan Tuhan Tidak Sedikit Pun Hana Berdoa Untuk Menyenangkan Pribadinya Dia berkata Kalau aku punya Anak Laki-laki Anak Itu Akanku Berikan Kepada Tuhan Biarlah Aku yang Capek-capek Sembilan Bulan Mengandung Dia Dengan Penuh Kesakitan Biarlah Aku Capek-capek Berapa Bulan Menyusui Dia Sampai Anak Itu Menjadi Besar Setelah Anak Itu Besar Pakai Dia Tuhan Gak Bapak Anak Menjadi Milikku Bisa Berdoa Seperti Itu Bapak Ibu Bisa Berdoa Kepada Tuhan Tuhan Kalau Engkau Memberkati Usahaku Aku Akan Membantu Pelayanan Pekerjaan Tuhan Aku Akan Memberikan Persembahan Persembahan Untuk Membantu Pelayanan Sosial Bisa Ketika Saya Diberkati Tuhan Dengan Berkat Saya Katakan Bapak Gembala Udah Urusan Musik Di GPD Maranata Biar Saya Bereskan Ada Anak Anak Muda Yang Bersama Dengan Saya Dulu Belum Ada Drum Disini Kami Percaya Kami Sudah Diberkati Tuhan Kita Ayo Bangun Musik Di GPD Maranata Kalau Untuk Perbaikan Perbaikan Kecil Saya Tidak Minta Kekas Gereja Kalau Untuk Anak Anak Muda Untuk Uang Puding Mereka Udah Dari Saya Tidak Usah Saya Minta Bapak Gembala Kenapa Saya Sudah Diberkati Tuhan Saya Harus Menyalurkan Seragam Sudah Lama Kita Tidak Bikin Seragam Dia Sudah Selesaikan Om Tagihannya Sekian Saya Bayarkan Saya Tidak Perlu Minta Minta Kenapa Saya Sudah Diberkati Tuhan Bisakah Kita Berkata Kepertuhan Kalau Tuhan Memberkati Saya Saya Akan Menyenangkan Hati Tuhan Tapi Betapa Kecewanya Tuhan Kalau Kita Sudah Diberkati Berkat Tuhan Itu Habis Untuk Hal-hal Yang Tidak Berguna Betapa Sedihnya Hati Tuhan Kalau Kita Sudah Diberkati Tuhan Dengan Gaji Dengan Pekerjaan Dengan Berkat Tuhan Dan Uang Itu Tidak Kelihatan Untuk Yang Menyenangkan Hati Tuhan Betapa Sedihnya Tuhan Bahkan Tuhan Ragu Apakah Aku Buka Rahmatku Tapi Kalau Kita Berdoa Menyenangkan Tuhan Tuhan Berkati Aku Dengan Ketur Dan Supaya Nanti Anakku Akanku Buat Les Musik Supaya Dia Les Musik Dan Dia Akan Melayani Tuhan Di Gereja Tuhan Berkati Aku Dengan Buka Supaya Aku Bisa Punya Usaha Dari Usahaku Aku Punya Kendaraan Dan Kendaraanku Akanku Pakai Setiap Kebaktian Aku Akan Hadir Aku Akan Mengajak Orang Orang Untuk Datang Beribadah Kepada Tuhan Di Mobilku Bisa Kita Berkata Seperti Memaksa Tuhan Untuk Memuaskan Hasrat Kita Jadi Pertanyaan Dan Saya Rindu Kita Seperti Hana Satu Saja Tuhan Aku Minta Biar Aku Capek Mengandung Biar Aku Sembilan Bulan Menahankan Sakit Mengandung Biar Aku Selama Beberapa Bulan Beberapa Tahun Menyusui Anak Itu Setelah Itu Pakai Dia Tuhan Seumur Hidupnya Tidak Perlu Dia Harus Kembali Ke rumahku Itu Yang Hana Minta Betapa Tuhan Tidak Tergerak Hatinya Untuk Mendengarkan Doa Yang Menyenangkan Tuhan Tentu Tuhan Akan Sangat Senang Mendengar Nazar Dari Hana Wah Hana Ini Tidak Mempentingkan Dirinya Tapi Dia Menyenangkan Tuhan Dan Apa yang Terjadi Setelah Hana Pulang Setelah Dia Menyampaikan Doanya Dia Mau Makan Yang Membuat Hana Mau Makan Bukan Persembahannya Elkana Bukan Kata-katanya Elkana Tapi Kenapa Karena Dia Telah Mendapatkan Belas Kasih Dia Mau Makan Dia Tidak Lagi Merajuk Dia Tidak Lagi Mendele Dia Tidak Lagi Menangis Mukanya Tidak Muram Lagi Tetapi Dia Sudah Bersuka Cita Kenapa Dia Sudah Mendapatkan Rahmat Dan Tinggal Menunggu Waktu Tuhan Dia Mendapatkan Samuel Bukan Hanya Itu Saja Di Ayat Lain Dikatakan Dia Minta Satu Tuhan Berikan Kepada Dia Enam Karena Tuhan Begitu Baiknya Kepada Hana Berdoa Sama Seperti Menabur Selama Kita Menabur Kita Tidak Bertanya Kapan Akan Menuai Adakah Seorang Petani Kalau Dia Menabur Tanggal Sekian Tanggal 28 Juni Aku Menabur Maka Nanti Tuhan Tanggal 28 Agustus Aku Harus Menuai Pernah Seorang Petani Seperti Itu Selama Dia Menabur Selama Dia Terus Menabur Dia Tidak Akan Bertanya Tanya Kapan Akan Menuai Kenapa Karena Dia Tahu Dia Pasti Akan Menuai Selama Dia Tidak Berhenti Menabur Masalahnya Kita Sekarang Seringkali Berdoa Itu Cuma Semangat Awal Awal Saja Berdoa Satu Kali Ibadah Doa Malam Datang Satu Kali Ibadah Sabtu Datang Satu Kali Setelah Itu Berhenti Kita Ada Doa Setiap Sabtu Jam Lima Di Tempat Ini Sebenarnya Corona Kita Berdoa Sabtu Jam Lima Saya Rindu Semua Jemaat GPD Maranata Datanglah Ada Banyak Hasrat Kita Mungkin Kau Sudah Diberkati Dengan Keturunan Tapi Ada Hasrat Yang Lain Yang Belum Tercapai Terus Menabur Ya Saya Lihat Jemaat GPD Maranata Ada yang Masih Merindukan Pekerjaan Bahkan Pekerjaan Untuk Anak Anak Ada yang Untuk Mendemakan Kuliah Anak Anak Masih Banyak Hasrat Kita Dan Untuk Itu Teruslah Menabur Dan Menabur Dimana Menabur Dalam Doa Di rumah Tuhan Satu-satunya Untuk Membuka Pintu Rahmat Tuhan Berdoa Berdoa Jangan Sungkan Ah Aku Nanti Kalau Datang Doa Sabtu Disuruh Aku Berdoa Gak Kalau Bapak Ibu Tidak Berkenan Untuk Disuruh Berdoa Silahkan Hubungi Saya Tolong Jangan Dibuat Saya Dijadwal Doa Gak Apa-apa Saya Tidak Marah Tidak Apa-apa Tapi Jangan Sampai Bapak Ibu Tidak Datang Karena Takut Disuruh Berdoa Sampaikan Saja Jangan Aku Disuruh Berdoa Aku Belum Bisa Berdoa Gak Apa-apa Saya Tidak Menunculkan Nama Bapak Ibu Dijadwal Untuk Belum Berdoa Tapi Jangan Sampai Kita Tidak Mau Belajar Berdoa Jangan Sampai Kita Tidak Mau Belajar Untuk Menyenangkan Tuhan Lewat Doa Kita Jangan Sampai Kita Tidak Menabur Jangan Sampai Kita Berhenti Menabur Kita Hidup Di Jaman Yang Rumit Mungkin Hidup Kita Seperti Hana Mengalami Kerumitan Tapi Percayalah Doa Membuka Pintu Rahmat Tuhan Saya Kembalikan Kepada Bapak Kembal Haleluya Haleluya Jangan Salah Mendengar Khotbah Ini Khususnya Bapak Bapak Ini Kisahnya Terjadi Di Zaman Hakim Tidak Ada Raja Tidak Ada Pemerintah Tidak Ada Hukum Inilah Hal Yang Paling Menyusahkan Bagi Bangsa Israel Jadi Ketika Itu Bangsa Israel Tanpa Torah Tanpa Hukum Bukan Dipimpin Tapi Masing-masing Berbuat Sesuka Hatinya Berbuat 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 Yang Benar Kepada Pemandangannya Termasuklah Si Elkana Tetapi Sudara yang dikasih Tuhan Sudari Mula Tuhan Menciptakan Seorang Laki-laki Dan Seorang Perempuan Dan Tuhan Memberkatinya Tidak Diberkati Satu Dengan Dua Atau Dua Dengan Satu Tadi Sudah Dijelaskan Tentang Hana Yang namanya Bagus Kasih Karunia Grace Tapi Hana Itu Juga Berarti Agung Mulia Dan Ini Harus Menjadi Sifat Setiap Orang Kristen Memiliki Hati Yang Mulia Hati Yang Agung Karena Ini Akan Mengundang Rahmat Tuhan Sekalipun Pada Awalnya Dia Menderita Karena Lama Baru Memperoleh Anak Kandungannya Ditutup Oleh Tuhan Tapi Pada Akhirnya Dia Diberkati Oleh Tuhan Dan Hana Ini Juga Seorang Yang Dikasihi Oleh Suaminya Tidak Ada Ayat Dalam Kitab Semuelini Yang Menyatakan Bahwa Ilkana Mengasihi Penina Tidak Ada Satu Kalimat Satu Kata Yang Menunjuk Itu Mungkin Dia Membutuhkan Penina Dan Banyak Orang Di Dalam Hidup Berumah Tangga Istri Dibutuhkan Bukan Dicintai Ini Memang Menyakitkan Dan Hanya Tuhan Yang Bisa Memberi Penciburan Tapi Hana Ini Seorang Yang Dicintai Suami Ada Kekeliruan Dalam Terjemahan Bahasa Indonesia Pasal Satu Wet Lima Meskipun Ia Mengasihi Hana Ia Memberikan Kepada Hana Hanya Satu Bagian Sebab Tuhan Telah Menutup Kandungannya Mustinya Bukan Satu Bagian Tapi Dua Bagian Kalau Bahasa Inggris Dikatakan Batu Hana He Gave A Double Portion Because He Love Hair Jadi Kepada Hana Waktu Mereka Pergi Baik Ala Bukan Satu Bagian Seperti Kepada Penina Dan Anak Ananya Tapi Hana Mendapat Dabal Porsi Dua Bagian Karena Apa Dia Dikasihi Tuhan Terpenting Di dalam Hidup Ini Dari Anak Laki Laki Dan Anak Perempuan Hamuraun Hagabeun Hasangapun Adalah Dikasihi Dikasihi Amen Ibu Ibu Amen Anda Dikasihi Bapak Bapak Atau Dipukuli Banyak Penderta Nah Kalau Seorang Istri Dikasihi Sampai Hana Berkata Sampai Elkana Berkata Bukankah Aku Lebih Ini Yang Salah Dia Membanggakan Dirinya Dia Salah Memasang Kalimatnya Dan Laki Laki Memang Itulah Penyakitnya Yang Terbesar Tidak Pandai Merangkai Kata-kata Untuk Menghibur Jadi Kalau Kaum Ibu Tidak Tersanjung Di Dalam Rumah Tangga Ampuni Suamimu Tapi Dalam Bahasa Inggris Batuhana He Gave A Double Forfean Because He Elkana Mengasihi Dia Lebih Dikasihi Hana Ini Daripada Penina Itu makanya Saya Bilangkan Hana Ini Dibutuhkan Dan Kisahnya Hanya Di dalam Pasal 1 Ini Kita Melihat Selesai Semua Anaknya Jadi Apa Enggak Dicatat Kalau Anak Hana Mungkin Sekarang Sudara Masih Hana Yang Menderita Belum Lihat Berkat Dua Kali Ganda Akan Datang Tapi Di Akhir Sama Tuhan Akan Menggenapi Seluruh Firmanya Kalau Di Indonesia Kita Bersalamat Tidak Lagi Berjabat Tangan Kan Salam COVID-19 Tapi Karismatik Di Singapura Tidak Bikin Begini Mereka Bikin Begini Selamat 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 Buka Tangan Mereka Haleluya Jadi Belajar Buka Tanganmu Jangan Balik Tangannya Buka Karena Ini Adalah Tahun Rahmat Tuhan Tahun Memberkati Tanganmu